Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi hari ini kan Di pertemuan kedua semalam kita sudah melakukan latihan kebukaran jasmani Sebelum kita mulai pelajaran Bapak absen terlebih dahulu Ahmad Yusuf Alpat Aira Dwi Puspita Aisa Sertianingsi Ayu Permatasarina Setyon Aska Akila Ananda Karamel Dapina Sahira Edi Rahmah Ririn Seskilah Sabil Wahyu Ardiansah Wildan Seperti biasa Kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Sabir Silahkan Sabir depan Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Doa dimulai Oke ya Sebagai Rasa Nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia Kita menyanyikan lagu Nasional dulu Lagunya Yang ada di Youtube Yang sudah bapak pilih Yaitu lagu Halo-Halo Bandung Yuk silahkan kalian berdiri Yaitu lagu Halo-Halo-Halo Bandung Yuk silahkan kalian berdiri Yaitu lagu Halo-Halo Bandung Kau tak pernah berdiri Yaitu lagu Halo-Halo Bandung Surah Kau tak berdiri Yang tidak berjumpa Dengan kau Sekarang ku anjari Yang tak mati Mari buku kembali Oke duduk kembali Tepuk tangan dulu untuk kita semua Kita langsung aja Kepada materi Sama seperti kemarin Hari ini kalian lupa suruh untuk Melakukan Suatu hal Membuat sebuah proyek Yaitu tentang latihan Kekuatan Kemarin udah kekuatan otot kaki kan Ini kekuatan otot kaki Kemudian dipadu dengan latihan Kelincahan Ini masih di dalam Latihan kebugaran Jasmani, kemarin sudah bapak ceritakan Kalau latihan kebugaran Jasmani itu ada banyak Ada latihan daya tahan, latihan Kecepatan, kelincahan Kekuatan, ada kelenturan Nah ini kita Ke arah Kelincahan, kenapa kok Kita harus melatih kelincahan Karena Untuk semua cabang olahraga Ini Sangat dibutuhkan yang namanya Kelincahan Atau bahasa Inggrisnya sering disebut Agility Kita harus lincah Mau main bola Mau main bola kasti Iya kan, betul gak Kita kalau gak lincah Main bolanya gak lincah Bagaimana kita bisa Bisa membawa bola Bisa ngelok Apa Goreng-goreng Setelahnya Menghindari lawan Itu juga semua Termasuk di dalam kelincahan Main bigminton Semua coba gak olahraga Ada Kelincahannya Makanya harus dituntut Latihan Kelincahan Nah sebelum nanti Masuk ke tugas yang Bapak kasih kepada kalian Ini Bapak mau Tontonkan Video Video Tentang Latihan Beberapa contoh Latihan Kelincahan Karena Kemarin Bapak bilang Kalau kita padukan Dengan kekuatan Otot kakinya Yang sudah kita pelajari Semalam Jadi videonya ini Mengarah ke Kekuatan dan Kelincahan Kalau latin kecepatan Kalian bisa lari Secepat mungkin Yang jaraknya 50 Sampai 100 meter Kalian lari Ini dia Jaraknya pendek Ada lari Kelincahan itu Ada lari Jigjat Ya kan Ada lari bolak-balik Memindahkan Benda Nah Untuk Kegiatan selanjutnya Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi Kalian Membuat Project Membuat Suatu karya Yang Berfungsi Untuk Melatih Kelincahan Dengan Menggunakan Alat yang Alat yang ada Di depan ini Ada Kun Kemudian ada Apa namanya Ban Dan sebagainya Itu kalian manfaatkan Kalian buat Sedemikian mungkin Sehingga Bisa berfungsi Sebagai untuk Melatih Kelincahan Bisa ya Bisa kan Bisa gak Bisa 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 Oke Sebelum Menuju Kesana Biar Semangat Kita Ramsam Sam lagi ya Oke Berdiri dulu Oh Oke, dulu kembali Oke, langsung aja kita bagi kelompoknya Kali ini kita bagi dua kelompok aja ya Yang putra sendiri, yang putri sendiri Karena tempat kita ini gak begitu lapang Kalau tadi kita buat tiga kelompok Kita serak disini nanti banyak kali Barang-barangnya nih, yang mau kita pakai Oke, yang laki-laki sebelah sini Yang perempuan sebelah sini Nah, sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi Kalian gambarkan dulu Apa yang mau kalian bikin Pegang Gambarkan apa yang mau kalian bikin Pulpen Ya, pulpennya sebuah satu orang, satu apa Satu kelompok satu aja Ayo Ya, gambar yang mau kalian bikin ya Oke, cepat Yuk Cepat Bapak mau lihat hasil dari Kalian Ini Antara laki-laki dan perempuan Boleh Ya Mana yang lebih rapi Mana yang lebih Bagus Yang laki-laki apa yang perempuan Kayak yang digambar tadi Itu suka hati Kasih gambar Tiang-tiangnya Kan udah Dapat bilang tadi Iya Itu aja Pakai ini lah nanti Yang inilah Yang mau kalian bikin Bisa Ketiga Beg LAeh Bisa Tiga Tahun Tiga 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 Desa Terima kasih. 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 Jentit dia. Jentit dia. Terima kasih. 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 ya poa kemudian ban habis ban pun ini berarti itu ya ini ada lempat gawang kemudian kun punya untuk jikjak ya lalu terakhir ini ada terowongan eh coba kalian buat luka hati kalian gimana apanya ya yang perempuan besok kemari tapi ketabrak orang itu ya tunggu dulu yang perempuan kita tengok dulu yang laki-laki yang buat oke sekarang Bapak tanya dulu sama yang perempuan yang laki-laki tadi kerjanya sudah mantap jadi kira-kira memang beginilah latihan untuk kelincahan yang perempuan ya yang perempuan mana duluan bawa terus kun kunnya diapain perowongan ya perowongan ban terus ini di jikjak ya jikjak kemudian baru tangga yuk silahkan kalian kerjakan dan lakukan lanjut aja lanjut lanjut tengok yang laki-laki tuh yang apa tengok cara cara melangkahnya boleh dikombinasikan ini ya boleh yang lain eh boleh gini-gini kata boleh-boleh ke samping gini ya 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 ketika ya 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 Terima kasih 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 Kaki Terima kasih 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 Terima kasih